Intro PT PLN Persero terus menambah bauran energi hijau salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Asahan III di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tidak hanya sekedar menambah pasokan listrik di sistem 275 kV Sumatera tapi juga meningkatkan bauran energi baru terbarukan Untuk mengonversi arus menjadi listrik sebesar 2x87 MW itu dibutuhkan air sekitar 106 m3 per detik PLTA ini menggunakan sistem runoff river yakni mengalirkan air dari sungai Asahan untuk dialirkan ke turbin air melalui terowongan headrest tunnel yang sedang dibangun sepanjang 8 km hingga ke powerhouse serta memutar 2 unit turbin dengan tipe vertikal safe brancis General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumut Pandapotan Manurung yang meninjau lokasi proyek PLTA Asahan III mengatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III maka kapasitas bauran energi untuk pembangkit energi baru terbarukan di Sumatera bagian utara sampai dengan 2023 akan meningkat menjadi 35,6% PLTA Asahan III juga ditargetkan bisa menambah efisiensi PLN diharapkan dapat menurunkan biaya pokok produksi untuk wilayah Sumatera Utara serta berpotensi menambah jumlah pelanggan rumah tangga Saya ingin mengucapkan kekaguman kami lah ya atas progres pekerjaan ini dan kami diterima di sini untuk melihat bagaimana progres pekerjaan yang berjalan dengan baik sekali dan kita tentu juga berdoa kita juga men-support supaya pekerjaan cepat selesai dan bisa berkontribusi para kristirkan Sumatera Utara yang juga akan memperbaiki bauran energi dari energi baru terbarukan semoga ini bisa berjalan lancar dan tetap semangat kawan-kawan di sini semua kita support dan kita doakan supaya sukses dan selesai tempat waktu Sebelumnya manajer unit pelaksana proyek Sumatera bagian Utara 4 Agil Darmawan mengungkapkan bahwa pembangunan PLTA Asahan 3 telah dimulai pada tanggal 28 Maret 2019 hingga saat ini progres pembangunan sudah mencapai 38,26 persen